Intro Assalamualaikum semuanya Hai guys Kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Coklatas goreng Ini rasanya yummy banget Kriut dan rasanya manis Enak banget, cocok banget Buat cemilan Nah mau tau caranya gimana Umi buat Coklatas goreng seenak ini Tentang terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar kamu gak ketinggalan video-video Terbaru dari kami, terima kasih Yang pertama, siapkan panci Untuk memasak, lalu masukkan 2 bungkus coklat tos gering Rasa coklat, kalau kalian Memengganti dengan rasa yang lain Juga diperbolehkan Sesuai selera aja Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan Gula pasir atau setara dengan 30 gram Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan tepung maizena Atau setara dengan 40 gram Aduk rata Agar ketika nanti Masukkan cairan Ini gak ada tepung yang bergumpal ya Lalu tambahkan dengan 300 ml air biasa Atau sebanyak 30 sendok makan Kemudian aduk Hingga semua bahan terlarut Lalu ini dimasak Menggunakan api yang kecil Aduk terus Agar bagian bawah adonan itu Tidak bergumpal Berkerak Dan gosong Jadi ini diaduk terus Hingga tekstur adonan itu Lengket Meletup-letup Dan mengental Nah kira-kira Adonannya akan Seperti ini Meletup-letup Kemudian ini Sudah cukup mengental Ini bisa dimatikan Api kompornya Selanjutnya Diangkat Sebelumnya Siapkan dulu Cetakannya ya Ini saya olesi Dengan minyak goreng Tipis-tipis aja Jangan terlalu banyak Kemudian Masukkan adonan Coklatos Kedalam cetakan Saya pakai Cetakan yang agak Lebar seperti ini Biar nanti Hasilnya itu pas Jadi gak khawatir Ketebelan Atau bagaimana Karena nanti Ini tuh Hasilnya akan Sangat lembut Jadi biar gak Gampang hancur Sewaktu memotong Saya pakai Cetakan yang Seperti ini Ratakan hingga Ke ujung-ujung Dari cetakan Hentak-hentakan Agar diam Rata Setelah Uap panasnya Nanti hilang Baru simpan Di dalam Kulkas Selama 2 jam Sekarang kita Membuat bahan Baluran Siapkan wadah Lalu masukkan 5 sendok makan Tepung terigu Atau sebanyak 50 gram Lalu tambahkan Dengan 1 sendok makan Gula pasir Atau sebanyak 15 gram 8 sendok makan Air Atau setara Dengan 80 mili Aduk Hingga Merata Selanjutnya Ini Disisikan Dulu ya Setelah 2 jam Ini dia Ini Adonannya Sudah Mengeras Bisa kita Potong-potong Sebelum itu Kita keluarkan Dulu Dari cetakan Ini Gampang banget Dikeluarinnya Kemudian Ini dipotong-potong Sesuai selera Aja ya Ini saya potong Seperti ini Cara memotongnya Kemudian Kemudian ini saya bagi menjadi Tiga lagi Kalau mau dibagi menjadi Empat juga boleh Jadi sesuai selera Aja Ini Jadinya Sebanyak 22 buah Selanjutnya Selanjutnya Kita akan mulai Membalur adonan Ini saya sediakan Tepung panir Boleh juga Menggunakan Tepung roti Kemudian Adonan tepung Yang telah kita Buat tadi ya Caranya Ambil Satu potong Adonan Masukkan Kedalam Tepung Yang sudah Di adon Tadi Ini Saya ambil Menggunakan Sendok garpu Seperti ini ya Agar nanti Tidak terlalu banyak Tepung teribu Yang keikut Ke adonan Ini ya Lalu Gulingkan Di tepung panir Kita balur Dengan panir Sambil sedikit Dipadatkan Agar panirnya Bisa menempel Kira-kira Seperti ini Lakukan Hingga habis Bagi kalian Yang belum subscribe Silahkan Subscribe Dan like Juga Dan bagi yang Sudah subscribe Dan like Kumi ucapkan Terima kasih Nah teman-teman Ini dia Jadinya Sebanyak 22 potong Kalau Nggak pingin Digoreng Semuanya Ini bisa Disimpan Di dalam Freezer Dengan cara Ditutup rapat Di dalam Wadah Sekarang Ini Mau saya Goreng Siapkan Minyak Yang panas Kemudian Masukkan Adonan Yang sudah Dibalur Dengan Coklatos Ini Saya Goreng Sebagian Aja Nggak Saya Goreng Semuanya Sisanya Saya Simpan Di dalam Kulkas Ini Digoreng Menggunakan Api Sedang Aja Jangan Langsung Dibalik-balik Karena Nanti Bisa Mudah Hancur Ya Jadi Pastikan Menunggu Bagian Bawahnya Sedikit Kecoklatan Sedikit Kokoh Baru Dibalik-balik Nah Kira-kira Seperti ini Bagian bawah Sudah Berwarna Kecoklatan Ini Bisa Dibalik-balik Kalau Keseluruhannya Sudah Berwarna Kecoklatan Dan Sudah Garing Ini Sudah Matang Dan Siap Untuk Diangkat Sebelum Itu Dituriskan Dulu Ya Nah Teman-teman Ini Dia Coklat Tos Goreng Sudah Matang Ini Saya Potong Nah Dalamnya Seperti Ini Lumer Jadi Ini Mirip Seperti Susu Goreng Hanya Bahannya Kita Ganti Menjadi Coklat Tos Karena Saya Gak Suka Susu Putih Jadi Saya Lebih Suka Dengan Yang Coklat Kita Pakai Coklat Tos Rasa Coklat Aja Rasanya Enak Banget Sekarang Umi Mau Cobain Dulu Coklat Tos Goreng Ini Kalau Kita Potong Dalamnya Lumer Banget Jadi Ini Sedikit Bocor Ya Gak Apa Apa Rasanya Enak Enak Garing Dan Lembut Di dalam Lumer Begitu Kita Kunyah Coklat Langsung Lumer Ini Enak Banget Jadi Dimakan Selagi Hangat Itu Lebih Enak Lagi Ya Kriuk Kriuk Nah Buat Kalian Yang Gak Suka Susu Putih Bisa Dicoba Coklat Tos Coklat Coklat Tos Goreng Kalau Mau Diganti Dengan Rasa Yang Lain Juga Boleh Banget Untuk Rasa Ini Manis Pas Banget Gak Terlalu Manis Banget Jadi Gak Gampang Bikin Enak Makan Satu Gak Bagi Kalian Yang Suka Coklat Pasti Suka Makan Coklat Tos Goreng Yuk Silahkan Buat Dengan Teknik Dan Cara Yang Sama Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Saya Silahkan Share Ke Teman Kalian Jangan Lupa Subscribe Like Comment Channel Youtube Mize Dan Kitchen Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Assalamualaikum